Halo bestie, happy Monday! Buat mengawalin senin yang ceria, kita harus semangat, yes! Apalagi bakalan temenin sama makanan yang pasti bikin kalian happy banget. Dimulai dari aneka makanan Nusantara, aneka olahan Sante Padang dengan cita rasa otentik Tanah Minang, aduh! Bakmi ayam yang melimpa ruah, wuuuh! Aduh-duh-duh-duh! Gusti! Endul! Hingga menu China Sput yang rasanya super bombastis. Semuanya cuma ada di bikin lapar sore ini. Stay tune bestie! Ya! Abis! Gimana coba? Gara-gara kamu! Tadi kamu datangnya telak ke sini, Barak! Justru gua udah nempe duluan. Sama iya! Mas SD, kamu berlending ya? Terus gimana dong ini? Engga-engga, sebenernya Bestie ini tuh tulisannya udah abis, tapi Barak itu udah pesen dari kemarin. Jadi itu tuh karena tau ini viral, jadi kita janjian sama yang punya nyam. Mas tolong, kita mau datang sih sekitar jam 10-11an gitu lah ya. Tapi udah antri begini Bestie dan pas nyampe langsung abis. Ya, pokoknya harus ada buat kita yang nganterin di sini nih bakal dapat. Tapi kalau ada yang baru datang lagi, yaa! Abis! Ini pertama kali makan apa udah beberapa kali? Udah lama, sering? Oh, jadi ini repeat order terus? To be continue lagi? Betul. Kenapa suka makan bakmi di sini? Pas dia ngacikannya enak, jadi antara chili oil sama dia punya sambal itu ketika dia diaduk, di-blend itu dia enak banget. Oh, pake chili oil. Itu penjelasan yang sangat singkat, padat, dan bikin kita pengen langsung makan ya. Jangan sibuk-sibuk, Bang. Abang-abang mau tanya, berdiri dari situ dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa jajar sampai sekarang ya? Dari jam berapa? Oh, dari jam 8 sampai jam 12. Ya Allah! Ini dia dari tadi, chili oil, chili oil, chili oil. Sumpah penasaran, chili oil-nya. Iya, chili oil. Ini dia bikin, aduh gusti, chili oil-nya, guys! Wah, hulalah. Bang Gondrong, kenapa bisa ramai gini? Selain rasa dari chili oil-nya, apa lagi yang khas di sini? Ini ayam bejo. Harusnya rasanya sih, abang-abangku ini. Oh, mi ayam bejo. Artinya apa tuh? Ayam bejo. Aduh-duh-duh-duh, ini pada ngantri semangkok mie ayam lho besti, rame bener ya. Dari buka, ngantriannya non-stop sepanjang dan seluas samudra nih, wow. Mie ayam Bang Gons, ini super duper viral abis, gak ketolongan rame-nya. Jadi yang membedakannya itu adalah si racikannya, kalau bumbu minyak dan kecapnya ini udah biasa lah ya. Tapi ini nih, si pemeran utamanya adalah chili oil, jadi disatuin sama mie yang jenisnya itu mie keriting, bukan yang lurus-lurus gitu besti. Dan disebor ayam cincang yang super full, bikin makin lahap di setiap makanannya besti. Next, mie ayam bejo. Kalau ini dijamin sih melek sampe besok besti. Wah, gimana enggak ya? Udah lah dikasih chili oil 4 sendok, dikasih lagi sambal hijau ini 7 sendok. Kacau kan? Autopodesnya bener-bener geledek ini, Mak. Penasaran banget nih, ini ayamnya melimpah juga loh banyak. Jadi mereka tuh terkena dari media sosial karena chili oilnya yang enak. Sama katanya ayamnya tadi enak banget. Pas kita aduk-aduk, aroma chili oilnya tuh berasa banget besti. Penasaran? Berasa banget. Mari kita cobain sayang. Mari kita cobain. Dari seruputan pertama aja tuh udah membuktikan kalau racikan si abang gondrong, best of the best. Aduh-duh-duh-duh-duh, Gusti. Endul. Oh iya, dia chili oilnya enak banget. Sumpah. Sama ayamnya tuh gak endul. Ayamnya kan kelihatannya kayak ayam cincang gitu ya. Iya. Yang tipis-tipis gitu. Kita pernah makan ya, chili oilnya tapi gak terlalu pedas. Tapi ini pedas banget loh. Dia mie-nya tuh mie keriting, tipis, udah ada gurih-gurihnya gitu. Sumpah tapi besti ya, ini mie ayamnya endul, surendul, takedokendul, gunak. Mie-nya tuh lembut banget. Bumbunya gurih, pedas, masih bisa dinikmati dengan enjoy besti. Ayam cincangnya bener-bener enak habis. Nih, ayamnya dia tuh ayam cincang, terus kayak banyak banget gitu rapet-rapet ya. Dan menurut aku ya, pilihan daging cincangnya juga di sini pas banget, yang mungkin pas juga. Ini endul, surendul. Ribut, ribut kalau dimangat. Sampai dulu, kan dulu menggunakan sama. Jujur, Leah, pedasnya bener-bener nagih karena cita rasanya gak kaleng-kaleng dan balance banget. Pangsitnya juga udah enak banget besti ya. Jujur, udah renyah. Gurih, tipis banget. Buat teman-teman kalau yang suka pedas, ini pasti dijamin ketagihan. Seperti orang-orang yang di sini udah pernah tapi datang lagi. Iya, ini ya besti ya. Aku mau dijamin pangsit. Dia juga punya pangsit nih. Dia pangsit terbus. Tuh. Wuuuh. Dia tetep los. Nah, besti langsung aja. Mari kita singkat nih. The way you walk, the way you talk, the way you think and that you don't even notice me, I know you can't. Ini sih juara ya. Ini pangsit terbusnya juga sama ya. Kayak pangsit goreng, kulitnya tipis, dalamnya tuh dagingnya kalian bisa lihat ya. Tuh. Memang di sini dasarnya ada mie-nya juga enak. Cincangnya juga banyak ya. Dan cincang ayamnya juga menurut aku tuh pas banget ya, nggak terlalu ya kemanisan. Walaupun chili oil, tapi rasanya dibikin lidah Indonesia yang pedas-pedas gimana gitu besti. Aduh iya. Yang tadi pedas nggak? Yang tadi nggak terlalu pedas tapi endul. Cobain yang ini. Bak mie cabai hijau. Oh, 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 oh. Dia chili oilnya dipakein cabai hijau sama mereka. Ini biafil tuh kalau disiram besti. Ini nih, udah sedap nih kayak begini nih makannya ya. Cobain ya. Bismillahirrahim. Pedasnya menggetarkan lidah besti. Kacau. Karena ada si chili oilnya, jadi rasa pedasnya balance banget. Tapi jangan kebanyakan si cabai hijaunya ya. Pedas. Kapok aku. Kenapa tuh? Pedas. Tapi ini pedas banget. Aw. Tapi emang aku juga biasanya suka pedas. Tapi ini pedas banget tuh. Seperti abang gondron bilang. Kayak mulut tetangga gitu. Tapi di perut nggak pedas loh. Membarah. Membarah di mulut. I'm all about it. I'm all about it. Besti. Mari kita rating ya. Tapi jujur ini enak sih. Jujur aku suka. Semuanya ada best banget menurut gue ya. Dari mie, chili oil, semua. Perpaduannya semua nih pasti. Bang gondron. Jadi bang. Eh bang gondron. Juara loh. Hebat ya. Ini semuanya bikin. Tak ceknya bikin sendiri. Istri. Istri terutama ya. Langsung aja bestia kita rating. Untuk mie ayam bang gond. Mie ayam bang gond. Yang ada di Tanjung Duren. Ini mah udah ancaman banget. Dari 1 tambah 10. Rating lah. Berapa kira-kira bang gond? Berapa? Sepuluh. Yes. Yes. Endol surendol tak endol. Tandanya berapa? Kapar. Apro.